Terima kasih telah menonton 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 untuk fiturnya ini mudah banget untuk lepasnya lepas biasa tinggal dorin ini penguncinya ini tinggal disuarin terus disini saya usah dapat itu enggak dapat kunci untuk apa untuk ini bedanya ya tapi disini ada pengunin apa tuas untuk pengunci untuk biar gak muter jadi tinggal dikencangin aja pada ini kalau enggak salah pakai nomor kunci 14 terus koletnya ini memilih nah untuk biasanya ini pengatur ketinggiannya kalau trimer biasanya itu kan ada yang pakai apa pengunci atau mungkin ada apa ada sudah kelas jadi kunci apa ya di ada tuasnya gitu cuma kalau ini sama penguncinya juga kelas terus tinggal diputar aja terus kemudian ini ada pengatur ketinggiannya tinggal naik turun pakai ini tidak enak ini dikencangkan lagi oke nanti kita coba nyalainnya bareng-bareng aja ini untuk trimernya selanjutnya selanjutnya itu belum broker di world yang ini di world DW1 edw614 voltasnya juga jalan di kontase Indonesia 220-230 volt kemudian 750 watt jadi cukup kecil juga ya buatnya dibanding pembimbingan apa yang setibel kalau yang dimaksud terpain yang di Indonesia kemudian eh putaran tanpa banyak 24.000 RPM betul juga juga ya terus kemudian nimet itali lima ini tali di plume rotor ini waktu pembeliannya sedapet dari waktu itu ada yang nawarin di temen komunitas kalau nggak salah ya itu ada yang nawa apa ada yang jualin ini wah tanpa pikir panjang langsung nego nasi beli nasi beli nasi nego dan akhirnya dapat nah ini aksorisnya ada apa fansnya dimasukin kesini ya ini fans kemudian ada penutup untuk ini seperti ini pernah saya pacang soalnya ini cocok kalau misalkan di jadikan foto tebel kemudian yang paling saya seneng dari ini itu ada aksoris untuk vakumnya jadi itu terbangan soalnya biasanya kan kalau kita pakai trimmer atau meter itu nah kemudian fitur-fiturnya di buku manualnya ini juga kalau kalian dapat garansi bro ada buku garansinya kalau yang ini yang di W614 ini diproduksikan berapa ya di sini nggak ada sih cuma sih ada keterangan ini di sini segala keterangan ini gitu kan diganya ya 2102020 pozong 22-22 kan biasanya tahu bukan aku lebih terhubatnya ini membuka buketnya ini kemudian fiturnya itu sangat sulit login router pada mundunnya jadi nggak boleh l soutar buat uji ketinggian tinggal jalanin terus disini ada untuk stopernya itu ini pengatur ketinggian blade nya ya ini untuk stopernya dan ada nah jadi kalau misalkan untuk kemudian tertentu untuk makanya kemudian ada tiga pilihan stoper ya jadi kalau misalkan teman-teman butuh tiga ketinggian step untuk apa untuk mata pisaunya bisa diambil dari sini ya terus cukup sih untuk ini ya yang DW614 nah kemudian satu lagi ini juga router ya plus router jadi ada tanduknya sama DW610 nah di world ini spesifikasinya untuk spesifikasinya ini dia jalan di listrik 220-240 ya jadi di Indo juga aman kemudian daya yang dibutuhkan 950 watt kemudian rpn nya itu tanpa beban 25.000 Rpn ini ini metinnya metin ASU eh USA Amerika punya berarti ya nah kemudian di saya beli ini juga beli dari temen komunitas waktu itu ada yang berarti jual ya wah ya tetap boleh benar langsung tak dapat kunci-kunci untuk apa untuk ganti matanya mata pisaunya kemudian ada kitab-kitab juga ya ada juga ada buku garansi yang ini juga ada garansi ini padahal ini kau pada tahun 95 juga ya 25 tahun cuy terus ini dapat apa part-partnya bagian berpartnya sih kalau misalkan anda mau bongkar-bongkar kalau bisa sih enggak terus ada lagi apa nih Oh ini juga ada kolet ya untuk matanya jadi ini dapat tambahan kalau yang terpasang ini ini 6 mili kalau yang ini kalau nggak salah 12 mili jadi bisa untuk matai bisa ya saya juga pakai untuk yang apa router yang ini saya pakai di jadikan untuk tabel ya tabel router tabel atau tabel router ya maksudnya kemudian untuk fiturnya ini simple tapi pasten ya jadi untuk mengatur ketinggiannya pakai ini ini tinggal di gendorin tuasnya kemudian ada ini dinaik turunkan ada gerikinya nah jadi kalau udah ketemu fix tinggal kunci udah jadi ini enak kalau yang ini kan dia nggak fix tapi kalau di fix yang ini fix otak banget buat dipakai di tabel router nah itulah oke itu sedikit apa Reviton spesifikasi sekarang kita coba Nyalakan oke ya Nyalakan aja ya soalnya mungkin udah berat tahu lah udah biasa kalau misalkan menggunakan timer atau router nah untuk timer ini kalau secara pegangan sih cukup oke ya kalau disini pas digenggaman bahannya juga plastik jadi enak sudah selip terus kemudian ini ada switchnya disini kita coba Nyalakan cukup anteng ya dia itu secara berat juga pas nggak terlalu ringan nggak terlalu berat tapi stabil memang waktunya oke banget ya walaupun cukup berumur Oh ya tapi sedikit info jadi ketika pertama kali saya dapat itu suaranya lebih kasar dari ini dan juga ketika saya coba pakai itu cepat panas nah waktu saya pikir atau mungkin karena udah lama sudah dipakai ya kalian cuma barang display barang di apa di toko saya coba minta bantuan ke temen untuk dibongkar jadi gemuk-gemuknya gemuk itu apa ya kayak pelumasnya itu itu diganti sama dicek sama apa lilitannya segala macam dibersihin jadi sekarang lebih-lebih enak tadinya itu digeber gitu agak panas nah itu untuk apa untuk trimernya poletnya ini memilih sama seperti pada umumnya nah terus yang kedua ini saya belum router yang DW614 kita coba Nyalain ini juga enak kalau ini belum sempat saya apa-apain ya karena masih enak bulunya juga masih cukup balus stabil juga saya nggak goyang tadi ya ketika di coba ya stabil banget dan ini menurut saya kalau dibandingin dengan merek-merek lain ya routernya itu yang plums router yang seperti ini yang fix itu ini enak banget karena buruknya kecil compact ya stabil kemudian kemudian listriknya kecil karena jarang banget router Indonesia itu yang buatnya di bawah 900-1000 gitu ini cuma 750 Watt jadi kalau masih listrik di temen-temen yang apa di rumah yang listriknya 1300 gitu masih kuatlah nah selanjutnya ini kita coba yang DW610 coba Nyalain nah untuk switchnya ini sedikit berbeda modelnya ya kalau yang lain bentuknya seperti ini switchnya kalau ini yang paling gede itu switchnya on offnya tinggal begini kita coba Nyalain oke ini stabil cuma ini yang paling gede memang kelihatan ya Torsi di awal memang paling gede jadi kalau kita Nyalain ini sempat goyang bentar powernya paling apa bisa dibilang paling gede sama ada pilihan collet untuk 6mm dan 12mm nah ini yang saya pakai buat jadi apa di table router nah itu sedikit ulasan ya untuk ketiga pusaka kami di BG Lab ini sampai sekarang pun saya masih seneng hunting untuk barang-barang rare ya jadi sering di marketplace facebook dan lain-lain saya juga sering hunting untuk tools tools rare seperti ini dan mungkin anda punya pengalaman juga ya dengan tools tools rare seperti ini bisa tulis di kolom komentar ya kita sharing-sharing disitu nah sekian sharing ulasan dari kami jangan lupa subscribe buat anda yang belum subscribe ya kemudian juga share konten ini ke social media kalian kalau misalkan kalian dibantu dengan ulasan kami oke see you sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.